Kembali lagi di channel Gisar 73 Apa kabar para pecinta catur dimanapun kalian berada semoga selalu baik-baik saja Partai catur kali ini mempertemukan antara Judit Polgar melawan Pavlina Cilingirova Partai catur ini berlangsung pada tahun 1988 Dan dikenal dengan Angelova Dead atau Malekat Kematian Sebelumnya jangan lupa untuk menekan subscribe dan nyalakan lonceng modifikasinya Agar tidak ketinggalan video tentang catur selanjutnya Tanpa berlama-lama lagi langsung saja pada permainannya Pada partai catur seru kali ini Judit Polgar memegang hidup putih Memulai permainan terlebih dahulu peon E4 Dibalas oleh hitam peon ke C5 Lalu putih kuda ke F3 Dan hitam kuda ke C6 Lalu putih melangkakan gajah terangnya ke B5 Mengancam kuda hitam Ansaman dihirukan hitam mendorong peonnya ke G6 Putih lalu melakukan rokade pendek Guna mengamankan rajanya sekaligus membuka akses petengnya Hitam responnya gajah gelapnya ke G7 Vian seitu gajah Putih mendorong peonnya ke C3 Hitam peon maju ke E5 Putih peon maju ke D4 Menantang peon hitam di pusat permainan Tantangan diterima hitam memukul peon putih Dengan menggunakan peonnya di E5 Peon pukul peon Dan putih peon makan peon Lalu pavlina kuda makan peon Sekaligus menantang kuda putih Tantangan diterima oleh putih Lalu judit polgar kuda pukul kuda Dan hitam peon pukul kuda Penyitiriannyaan perwira di papan permainan Lalu selanjutnya judit polgar peon ke E5 Hitam kudanya melangkah ke E7 Putih gajah gelapnya ke G5 Mengancam kuda hitam Lalu pavlina cilingi rova Melakukan rokade pendek Guna mengamankan rajanya Lalu judit polgar Memukul peon hitam di D4 Menteri pukul peon Lalu selanjutnya pavlina atau hitam Melangkahkan kudanya ke peta C6 Mengajak pertukaran menteri Tantangan ditolak oleh judit polgar Dan memilih menteri ke H4 Hitam menteri ke B6 Lalu putih melangkahkan kudanya ke C3 Lalu hitam gajah pukul peon di E5 Lalu putih mengeser bentengnya di A1 ke E1 Hitam memukul kuda putih di C3 dengan menggunakan gajahnya Gajah pukul kuda Dan judit polgar membalasnya dengan peon pukul gajah hitam Lalu hitam menteri pukul gajah terang putih Lalu judit polgar menteri melangkah ke H6 Pada posisi ini judit polgar membuat langkah mengejutkan Sebuah langkah fantastis yang menentukan partai catur kali ini Yaitu menteri pukul benteng hitam di F8 Dan skap Dan setelah judit polgar memukul benteng pertahanan pavlina Pavlina akhirnya memutuskan untuk menyerah Mari kita analisa dengan menggunakan stakvis Terhadap kemungkinan terbaik yang akan terjadi Tidak ada pilihan lain bagi raja hitam selain memukul dengan menteri putih Tidak ada pilihan lain bagi raja hitam selain memukul menteri putih Raja pukul menteri Lalu putih gajahnya melangkah ke H6 Dan skap Raja hitam hanya bisa melarikan diri ke G8 Dan akhirnya judit polgar menghukum pavlina dengan benteng ke E8 dan skakmat Sungguh permainan yang sangat memukau dari judit polgar Melawan pavlina cilingi rova Yang membuat sang lawan memutuskan untuk menyerah Sehingga partai catur ini dikenal dengan Angelifadet atau maleka kematian Demikian video catur kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video catur selanjutnya